terima kasih mas saya izin oke sudah kelihatankah oke terima kasih selamat malam semuanya salam kenal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu sampurasun baik tadi sedikit dibahas juga bersama mas moderator bahwa saya akan membahas tentang relasi manusia dengan makhluk dunia tengah lainnya yang hampir hilang nah ini sumber sejarahnya sejarahnya pakai tanda kutip karena ini bisa dibilang kita melihat peninggalan-peninggalan masa lalu aja dan ini belum bisa dibuktikan sejarah ini adalah data sejarah primer atau bagaimana nah kemudian kenapa mengingat kenapa pakai istilah esteler karena mengingat bahan-bahan di esteler itu kan ada alpukat ada nangka ada kelapa terus susu santan es batu dan sebagainya nah presentasi ini pun akan mengambil bahan data yang bukan hanya manuskrip jadi karena urusan menggambarkan manuskrip khususnya manuskrip jawa sudah cukup dipresentasikan oleh kedua pembicara sebelumnya dan mengapa bercampur atau banyak sejarah sumber sejarah yang akan ditampilkan disini karena sehubungan dengan keilmuan saya yang bermula dari sastra kemudian ke filologi naskah-naskah puna atau juga sekarang sedang mendalami arkeologi di peminatan sejarah puna khususnya di epigrafi dan paleografi nah sehingga membicarakan manuskrip aja itu kayaknya kurang joss gitu jadi mumpung ada kesempatan ini terima kasih Mbak Nilo untuk ajakannya di acara ini jadi kesempatan ini sayang banget kalau dilewatkan kalau cuma sedikit kemudian meskipun manuskrip-manuskrip itu ada banyak banget ya dan baik jadi berangkat dari keilmuan arkeologi protosejarah dulu dan sehubungan dengan akan dibuatnya monumen antroposen saya akan sedikit membahasnya karena teman-teman sebenarnya bisa mencari tahu lebih tentang apa itu antroposen dan segala dinamika perdebatan para ilmuwan mengenai istilah antroposen itu sendiri nah jadi ketika ada banyak media edukasi yang dapat dipelajari seperti film dokumenter antroposen the human epoch juga ada hasil kajian-kajian ilmuwan berupa jurnal dan buku serta dialog-dialog di youtube dan sebagainya jadi teman-teman bisa belajar dari situ tapi pada dasarnya itu awal antroposen sendiri itu nama nama jaman yang berkaitan dengan revolusi neolitik sekitar 12.000 tahun yang lalu sebelum masehi dan jaman itu ketika pertanian bermuncul dengan data arkeologis berupa peninggalan atau peralatan manusia kala itu menggambarkan adanya dampak manusia yang menggunakan lahan berpengaruh dan itu berpengaruh pada ekosistem, keragaman hayati, dan kepunahan-kepunahan spesies-spesies jadi manusia dianggap mengubah pertumbuhan keragaman hayati besar-besaran dan juga hal ini bisa menjadi perdebatan bahkan soal waktu pun bisa dimundurkan menjadi 14.000 tahun sampai 15.000 tahun sebelum masehi dan itu berdasarkan bukti litosfer nah jaman itu lebih dikenal sebenarnya sekarang memakai jaman holosen oh oke disuruh pelan-pelan ya oke maaf nah kemudian sekarang kemudian sekitar 10.000 tahun kemudian yaitu antara 500 sampai 200 tahun sebelum masehi Nusantara tadi sempat dipaparkan juga oleh Mas Fajar ya Mas Fajar dan salah satunya Nusantara itu kebagian menjadi tempat yang dijajaki migrasi atau penutur Austronesia jadi salah satunya adalah yang dibawa terdapatnya ada di sektor pertanian seperti menanam padi adanya pembawaan juga hewan babi dan ayam dan untuk melihat gaya bangunannya sendiri atau material culture-nya itu bisa melihat kebangunan rumah seperti rumah panggung sementara itu di sektor pelayaran itu ada kapal bercadik dan pulau yang paling utama sebenarnya dari peninggalan atau penyebaran penutur Austronesia ini adalah bahasa jadi soal penutur Austronesia dan penyebaran jalur pengaruhnya itu juga teman-teman bisa membaca informasinya secara lebih misalnya ada teori Oppenheimer yang mengatakan penutur Austronesia berasal dari Taiwan dan teori-teori lainnya lagi nah kemudian di judul menyebutkan makhluk dunia tengah lainnya itu kenapa hal ini berhubungan dengan konsep dunia atas dunia tengah dan dunia bawah sehingga saya cek lagi chatnya oke masih belum pelan suaranya oke saya lebih pelan lagi karena saya terlalu antusias sekali ya nah kenapa menyebut makhluk dunia tengah lainnya hal ini berhubungan dengan konsep dunia atas dunia tengah dan dunia bawah dimana manusia dianggap tinggal di dunia tengah tentu saja kita tinggal gak sendirian melainkan bersama makhluk-makhluk lainnya ada tanaman, ada hewan dan mungkin makhluk halus dan untuk makhluk halus ini bisa ada di kepercayaan-kepercayaan tradisional di Indonesia ya jadi di semua ajaran pun diharapkan adanya hubungan yang seimbang antara hubungan manusia dengan Tuhannya hubungan manusia dengan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya yang disini saya lebih fokus pada tanaman dan juga hewan dan juga ada sebuah tradisi megalitik ini kalau dari gambaran di sebelah kanan soal gunung ini ini menganggap gunung adalah tempat yang suci sehingga perlu dijaga dan dipuja dan banyak banget peninggalan-peninggalan megalitik di sekitaran situ jadi namun perlu diakui bahwa lebih banyak kita harus mengakui gitu lebih banyak kesibukan manusia itu mengutamakan hubungannya dengan dunia atas atau dewa-dewa, Tuhan, dan Sang Pencipta dan adanya ketidakseimbangan laku untuk menghargai kemudian juga rasa bersyukur dan bekerjasama ke atas kerjasamanya dengan dunia tengah dan ini juga terjadi pembunuhan secara masif saya bisa bilang, bisa sebut itu adalah pembunuhan secara masif dan di masa sekarang eksploitasi dunia bawah pun semakin marak jika teman-teman memiliki kepercayaan bahwa di dunia bawah sana itu ada suatu kehidupan maka manusia atau kita telah merusak tempat mereka dengan menguruk sumber daya alam secara tidak tahu diri nah untuk saya pribadi saya lebih concern kepada hubungan manusia dengan tanaman karena bagi saya tanaman itu seperti prasasti mereka tidak bisa bergerak atau berpindah dengan sendirinya ketika ada ancaman atau pengerusakan mereka tidak berdaya kemudian cukup lumayan juga saya melakukan pendataan tentang tanaman pada prasasti, manuskrip, maupun relief-relief candi dan meski begitu saya bukan petani atau pekebun jadi saya belum bisa, karena saya belum bisa melakukan hal itu dan dihubungkan dengan hal ini ketika memasuki masa sejarah atau masehi saya mengambil peninggalan dari Sriwijaya dulu dalam hal ini adalah prasasti yang menyebutkan tanaman dan konsep membuat taman ada di prasasti Talangtuo nah prasasti ini dibuat pada tanggal 23 Maret tahun 684 Masehi ini berisi tentang ajaran-ajaran Buddha Mahayana kemudian ada juga disebutkan berbagai tanaman juga pembuatan taman nama tamannya Sri Kstra nah pembangunan taman ini dipimpin Baginda Sri Jayanasa ini bisa dibaca salah satu potongan terjemahannya kemakmuran, keberuntungan inilah niat Baginda semoga yang ditanam di sini pohon kelapa, pinang, aren, sagu dan berbancam-macam pohon buahnya itu dapat dimakan demikian pula bambu aur, wuluh, dan patung, dan sebagainya dan semoga juga taman-taman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan atau untuk kebaikan semua makhluk yang dapat pindah tempat dan yang tidak dan bagi mereka yang menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan semoga mereka menemukan makanan serta air minum semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih panennya ini abad ke-7 ya ini bisa melihat banget sisi ekologi dari prasasti ini nah kita bisa melihat masyarakat Indonesia Kuna atau masyarakat Kuna waktu itu itu memanfaatkan area sekitar rumah atau pekarangan untuk berinteraksi dengan orang-orang dan menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari termasuk juga sang penguasa disini adalah Sri Jaya Nasa itu membuatkan fasilitas lahan untuk ditanami tanaman-tanaman pangan dan diperkenankan untuk warganya untuk memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut jadi ini sangat menarik banget untuk melihat dari sisi ekologinya nah kemudian dan ini bukan cuman sebuah taman ya jadi ada perlakuan khusus oleh orang-orang tersebut sebagai tempat tumbuhnya tanaman dan juga bagaimana sebuah taman itu berfungsi tidak hanya untuk sebagai rekreasi kalau melihat konsep taman masa sekarang tapi juga sebagai sumber asupan bagi orang-orang di sekitarnya kemudian kembali ke data arkeologis tadi sudah sempat disebutkan soal relief-relief pada Candi Borobudur ini ini salah satu contoh aja di bangunan Candi di masa Hindu-Buddha yang ketika itu sedang berjeje-jejenya abad ke-8 sampai ke-9 nah terdapat relief-relief yang terukir tanaman dan hewan jadi ketertarikan pada tanaman disini saya kuat banget ketika ada pendataan di tempat kerja saya itu melakukan pendataan tanaman yang terpahat yang dibuatkan dan dibuatkan tabel khusus soal tanaman-tanaman tersebut dari 2.672 panel relief hampir setengahnya ada gambaran tanaman bahkan kegiatan bajak sawah pun menggunakan kerbau dan hal ini bisa dilihat untuk Candi Borobudur sendiri dengan relief-reliefnya itu bisa dilihat sebagai sumber dokumentasi tanaman yang tumbuh pada abad ke-8 hingga ke-9 jika kita melihat atau merunut pembangunan Candi sekitar 700-an akhir nah disini ada contoh adalah relief karma wibanga panel 50 disini kelihatan ada pohon nangka ada seseorang yang berkegiatan mengikat nangkanya kemudian ada juga di tengah ini adalah panel 122 ada pisang ada tanaman pisang ada padi ada mangga ada jambu biji juga ada di panel 123 ini yang paling bawah itu ada gambaran orang-orang mempersembahkan makanan atau masakan hasil jadi kemudian ada juga tanaman-tanaman pinang mangga pisang dan jagung kita lanjut sebentar ke daerah Sumatera Utara dan disini ada peninggalan-peninggalan manuskrip berupa kalender Batak juga pustaha-pustaha Batak nah karena saya penelitian tentang Kapur Barus atau Barus dan daerah Barus itu melihat peninggalannya ada satu sepucuk surat dari Raja Sriwijaya kepada seorang kalifah Bani Umayyah yang ada di Damascus sekarang Suriah atau di Serikat Arab jadi ada pertukaran atau memberi hadiah bisa teman-teman baca ini dari Maharaja yang merupakan keturunan seribu raja yang Permaisurinya juga adalah keturunan dari seribu raja yang kandangnya berada seribu gajah dan di wilayahnya ada dua sungai yang mengairi tanaman gaharu herbal berbau harum pala dan Kapur Barus yang keharumannya menyebar ke jarak 12 mil ke Raja Arab ini hadiah buat Raja Arab yang tidak mempersekutukan Tuhan lain dengan Tuhan saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang tidak banyak tapi hanya salam dan saya berharap Anda dapat mengirimkan kepada saya seseorang yang mungkin ajari ajari aku Islam dan ajari aku dalam hukumnya atau seperti yang lain atau salam damai nah ini merupakan salah satu contoh surat pada tahun ini penerjemahannya salinan manuskripnya itu 842 Masehi jadi ada hubungan antara daerah Sumatera dengan daerah Arab kemudian sebenarnya ini masih banyak data-data yang belum masuk untuk memperkuat data-data masa lalu misalnya contohnya kita menggunakan kronik-kronik Tionghoa dan catatan dari orang-orang Eropa dan kita balik lagi misalnya ke Sumatera Utara lagi ini juga melihat manuskrip medianya batang bambu dan juga pustaha-pustaha dimana disini terdapat teks-teks yang dicatat oleh para datu untuk soal pengobatan dan bahan yang digunakan juga beberapa tanaman dan informasi mengenai penyakit pada masa itu pun tertulis pada teksnya jadi melihat tradisi di sana adanya perlakuan khusus terhadap alam bagaimana alam adalah bagian penting yang harus dijaga oke ini salah satu contoh lagi di Barus adanya prastasti Lebutua yaitu interaksi antara orang-orang Tamil dengan Barus yaitu berhubungan juga dengan perdagangan dan juga komunitas dari alam oke kita masuk ke Jawa bagian Barat mulai dari prastasti Sanghyang Tapak kemudian ada juga prastasti ini juga bisa diambil teksnya dengan melihat kondisi ekologi pada masa itu jadi kalau contohnya prastasti Sanghyang Tapak ini adalah bagaimana adanya peraturan tentang untuk orang-orang yang akan merusak sungai-sungai jadi ada hukuman tertentu atau kutukan tertentu ketika orang-orang melakukan pengurusakan alam kemudian prastasti Huludayah ini di Cerbon kalau yang Sanghyang Tapak itu di Sukabumi kalau yang Huludayah di Cerbon ini ini adalah bagaimana penguasa pada masa itu menyediakan lahan dan mensejahterakan rakyatnya dengan menyediakan fasilitas untuk menumbuhkan pangan yang tadi itu sekitar abad ke-11 dan abad ke-16 kemudian ini adalah hasil kajian tesis saya waktu di filologi yaitu pembahasan tentang Satria Buruk Basuh dan di dalamnya itu adalah teks mitos tentang Dewi Sri dan ini menariknya koleksi Museum Sonobudoyo tapi penulisnya dari Cerbon ditulisnya tahun 1837 jadi tentang kisah mitos dan asal-usul tanaman pangan dan hewan pangan jadi kalau kita teman-teman tahu Dewi Sri selalu dianggap sebagai Dewi Padi dan sebenarnya tanaman-tanaman yang muncul dari Dewi Sri itu bukan hanya padi jadi ada kelapa aren pinang kemudian juga gundam jagung gandum terigu rangdu tebu wulung mangga dan sebagainya kemudian juga untuk sosok buduk basuhnya sendiri itu dianggap bukan dianggap dituliskan sebagai asal-muasal hewan-hewan pangan dan ada sapi ada ikan dan sebagainya ada kerang ada laba-laba ada hama-hama padi dan juga beberapa tanaman dan disini juga manuskrip ini sangat lengkap sekali menjelaskan tentang alat-alat pertanian mulai dari menanam membuka lahan sampai ke memasak padi kemudian misalnya ada cangkul ada bajak ada ani-ani kemudian ada arit dan sebagainya nah dari manuskrip ini saya kemudian membuat satu dokumenter tentang bagaimana direlasikan manuskrip ini cerita-ceritanya dengan masyarakat di pantai utara Jawa jadi pada sekarang ini masyarakat nelayan khususnya itu setiap tahun mengadakan mengadakan semacam tradisi syukuran melarung kepala kerbau di tengah laut Jawa dan itu namanya nadran jadi bagaimana mereka berterima kasih kepada laut telah menghidupi mereka telah memberi mereka rejeki dan kisah Dewi Sri dan Buruk Basuh yang ada di manuskrip ini itu ketika sepulang nelayan dari tengah laut melarung kepala kerbau mereka akan disambut oleh pertunjukan wayang kulit yang berisi kisah-kisah Dewi Sri dan Buruk Basuh saya akan putar trailernya sebentar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dokumenter ini teman-teman bisa melihatnya di Youtube Di channelnya Brin atau Lipi kalau dulu Itu sekitar satu jam Jadi teman-teman bisa melihat gambaran Bagaimana tradisi masyarakat pantai utara di Jawa Itu melakukan tradisi terhadap laut Yang memberinya kehidupan itu Nah kemudian juga di sini di film ini Juga menggambarkan bagaimana Kondisi masalah-masalah yang terjadi Mulai dari pendidikan Mulai dari lingkungan Yang sampah Sampah yang menggunung Ini bisa masuk ke kajiannya Monumen Antroposen juga Dan bagaimana perlakuan Masyarakat terhadap laut Oke saya lanjut Naskah Salah satunya adalah Ini pukul 21 Maaf Saya lanjut ke manuskrip pengobatan Jadi manuskrip pengobatan Ini sengaja saya belum menyalakan videonya Jadi manuskrip pengobatan ini Ada di pantai utara juga Pantai utara Jawa Ini tentang tanaman-tanaman Yang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit Nah saya membuat sebuah video Bagaimana gambaran tanaman-tanaman Tanaman-tanaman yang ada di pengobatan Pada masa itu lewat manuskrip ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman tahu itu lagunya dari Mas-mas Nyawa Mas Ruli Itu ngasih support lagunya ini Nah dari manuskrip ini Tetamba atau pengobatan Atau tambah tanaman-tanaman obat Itu kita bisa melihat pada Itu manuskrip ditulis pada abad ke-19 Itu bagaimana penyakit-penyakit pada masa itu Sudah muncul Salah satunya bisa dikaitkan dengan pandemi di masa sekarang Demam kemudian tidak sesak nafas dan sebagainya Ini teman-teman bisa lihat juga video ini Nanti Bukan nanti Di YouTube saya Kemudian saya memasuk ke Sorry 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 Nah sekarang saya masuk ke awal abad 20 Ketika Sebenarnya revolusi Mulai dari revolusi industri Kemudian juga ada revolusi Sebelum masuk ke awal abad 20 Ketika melihat revolusi industri Ketika itu para ilmuwan geologi pada 2011 Itu mengusulkan nama antroposen Itu baru mulai di masa ini Dan dilihat dari gejala perubahan di atmosfer Nah di Jawa sendiri dari barat Pada tahun 1800an Di Jawa sendiri itu dari barat hingga timur Itu ada pembuatan jalan raya pos Itu dimulai pada tanggal 29 April 1808 Dan ini sangat berdampak Karena ada pembuatan sawah-sawah Di sepanjang pantai utara Untuk stok makan para pekerja Dan disitulah adanya terjadi perubahan budaya Nah kemudian juga ada banyak Pada tahun 1800an Juga ada pemberontakan para petani Dan bahkan kalau misalkan melihat sekarang-sekarang Juga sebenarnya ada gerakan petani Untuk melawan Ada salah satu contohnya adalah petani kendeng Nah disini juga kita bisa melihat Atau melihat kembali adanya revolusi hijau Di masa Orde Baru Itu ada dinamika budaya agrari sendiri Tepatnya tahun 1970-1980 Nah salah satu agenda revolusi hijau Adalah panca usaha tani yang dilaksanakan Pada sekitar tahun 80-an 84-89 Nah panca usaha tani ini merupakan Lima upaya yang dilakukan pemerintah Orbao Masa itu adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan Termasuk program transmigrasi sendiri Dari tahun 60-an sampai 90-an Itu alih-alih untuk mengurangi Kemiskinan dan kepatatan penduduk di Jawa Namun hal ini Menyebabkan pembukaan lahan secara besar-besaran Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Dan contoh kasus penanaman sawit Dan konsep sawah yang dipercepat Jadi pada masa Orba itu ada perubahan strategi pangan Dan pemerintah Orba juga membangun atau mengembangkan Program-program modernisasi pertanian Yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian Tapi pada akhirnya petani menjadi bergantung Pada bibit pabrikan dan bibit kimia Dan hilangnya Ini mengakibatkan hilangnya bibit-bibit asli Indonesia Yang biasanya disimpan dan diwariskan Dan jadi budaya pangan pasca revolusi industri Ini juga berdampak sangat besar Terhadap lingkungan kita Dan juga monokultur Menjadi pola tanam yang bisa dikatakan Merajalela Jadi hasil tanam selalu diartikan selaras Dengan rejeki yang didapat Jadi butuh Dan juga kebutuhan lahan besar Bahkan mencapai ratusan ribu hektare Untuk memenuhi asupan manusia modern sekarang Jadi dan pertanian itu mengancam hutan Dan menimbulkan deforestasi Dan hilangnya tanaman lokal dan benih lokal Nah bagaimana kita melihat ke Kalimantan Selain jejak masalah mulai dari transmigrasi itu Di Kalimantan juga akan menghadapi ibu kota baru Jadi ada rencana pembangunan ibu kota baru Ini akan mengakibatkan perpindahan besar-besaran Kalau misalkan penentuan Kalimantan Timur itu Berdasarkan sejarahnya dulu adalah kerajaan paling tua di Nusantara Tapi di sana itu kan ada masyarakat-masyarakat yang sudah menjunjung tinggi alam Nah bagaimana untuk menghadapi perubahan yang terjadi nanti Itu harus dipikirkan Dan karifan lokal juga pengetahuan tradisional di Kalimantan itu sangat banyak Apalagi kalau melihat bahasa yang ada di Kalimantan Itu satu dua dengan Papua itu sangat banyak sekali Kalau di Jawa kan cuma ada bahasa Jawa, Sunda, kemudian juga varian-varian bahasa Sunda dan Jawa itu sendiri Nah kalau di Papua dan di Kalimantan itu ada banyak sekali bahasa-bahasa Nah kemudian juga dengan Papua saat ini ada program rumbung pangan Ini teman, di sini juga ada Mas Hendro Saya mengambil postingannya beliau Ini sangat menarik banget Ketika baru-baru ini teman-teman Ada program rumbung pangan internasional Nah di mana ada pemaksaan menanam padi dilakukan di sana Dan ini sudah dimulai kemarin baru prosesinya pengharapannya Nah di Papua ini juga ada banyak sekali peninggalan tradisi lisannya Untuk yang berhubungan dengan menjaga alam Nah melihat kasus terbaru ini Itu bagaimana melihat Presiden itu membuang uang Ini Mas Hendro ada di sini kebetulan Beliau adalah berkegiatan di luar Indonesia Mungkin bisa ikut diskusi di akhir nanti Untuk memberikan pernyataan atau pendapatnya Ini sangat menarik banget ketika saya mengambil komentar-komentarnya di media sosial ini Nah di Papua juga Ini kita bisa melihat bahwa adanya uang-uang itu yang dibuang secara tidak efisien Dan ini merupakan juga bentuk dari penjajahan baru Tanda kutip ya Dan adanya perubahan dengan paksa budaya di Papua itu sendiri yang tidak makan beras Atau padi sorry Tidak makan nasi gitu Nah ketika dipaksakan untuk demi program internasional Itu akan menjadi satu masalah yang sangat besar menurut saya Dan artinya alam ini dieksploitasi atau dimanfaatkan Atau memang kita membutuhkannya Nah menarik ke masa lalu Untuk masa sekarang Dokumentasi atau pencatatan kisah-kisah manusia yang berelasi dengan alam Termasuk makhluk-makhluk lainnya Saya lebih khusus ke tanaman Kondisi di masa sekarang ketika manusia sudah lupa Menipis atau hilangnya kesadaran manusia akan keberadaan yang ada di sekitarnya Di sini juga kita masih perdebatan Ada teori-teori yang menyatakan bahwa Bukan manusia yang salah tapi kapitalisme dan sebagainya Nah tapi di sini juga Manusia kita harus ada muncul kesadaran bahwa Adanya kehilangan Kesadaran itu sendiri akan keberadaan kita di alam ini Dan bagaimana kita memanfaatkan Memanfaatkan tanda kutip Makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini Dan juga alam semestanya sendiri adalah Sebagai penyelamat Pengobatan Memberinya kehidupan lewat makan Dan yang menghidupi kita sendiri itu Setiap hari kita makan Makan nasi Makan lauk pauk Dan juga tempat kita bertijak Ada pohon-pohon yang dijadikan bangunan Kemudian juga ada kehangatan Kita pakai baju itu dari tanaman juga Kemudian juga ada perlindungan Keselamatan Jadi bukan hanya sekedar mata pencaharian saja Mencari mata pencaharian Dan ini bisa juga Kalau dihubungkan dengan pandemi Dengan konsep pekarangan Atau konsep ketahanan diri Di masa sekarang Yang itu bisa melihat lagi Bahwa adanya konsep sawah Kebun, ladang, pekarangan Sebagai pemanfaatan lahan Dan kita juga harus Mulai muncul kesadaran Bahwa kita hidup Atau alam itu bukan cuma ada di darat Tapi juga ada di laut Nah bagaimana sekarang Kita tidak lagi memunggungi Laut terus menurus Jadi terlalu lama Terlena di daratan Nah ketika Karl Marx Pada abad ke-19 itu Muncul dengan pemikirannya Ketika dia melihat Kondisi di Asia Yaitu Modus produksi Asia Ada di dalam novelnya Dazai Osamu Yang judulnya Gagal Menjadi Manusia Itu menyebutkan Bukan hanya modus produksi saja Yang membentuk Suprastruktur atau gambaran Struktur sosial kehidupan manusia Nah ada yang lebih ganjil Dan mengerikan Bag cerita hantu Bahwa mengakui materialisme Dialektis dengan mudah Setara memahami bahwa Air pasti mengalir ke bawah Nah teori Marx itu Sebenarnya ada benarnya Tapi ada yang sulit dipahami Dan yang lebih mengerikan Dalam hati manusia Itu disebut keserakahan Dan rasanya masih kurang pas Kalau misalkan Menyebutnya dengan Keserakahan Nah istilah apa yang bisa dipakai Dan posisinya itu Lebih dari kata keserakahan Nah kenapa kita harus Belajar dari masa lalu Jadi ada istilah Kalau gak ada masa lalu Itu gak akan ada Masa sekarang Ataupun masa depan Itu ada di manuskrip Amanat Galunggung Yang ditulis abad 16 Masehi Itu berhubungan dengan Quotesnya dari Pramudianan Tatur Kalau kita sendiri itu Gak tahu sejarah bangsanya sendiri Tanah airnya sendiri Itu gampang jadi orang asing Di antara bangsa sendiri Nah kira-kira Begitulah Lebihnya manfaat Dari belajar masa lalu Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih